Dalam kegiatan Rakorcap, kita mengapresiasi mengucapan selamat atas penugasan yang diberikan oleh DPP Partai Kiri Indra Tentu kepada kader-kader terbaiknya Tadi sudah dibacakan oleh Ketua DPP Geri Indra, Pak Jiwan Berkait dengan surat penugasan calon kepala daerah Kemarin kan sempat bertanya-tanya, ini kan Pak Jiwan atau Pak Rudy, Pak Rudy atau Pak Jiwan Jadi tadi sudah diperjelas surat penugasannya untuk calon kepala daerah ke Pak Rudy Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Pak Rudy Karena dengan saya bukan sehari dua hari, sudah cukup panjang Pak Rudy sudah kayak secara pribadi sudah kayak saudara saya Dan posisi beliau kan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPR Tentu juga selama ini juga cukup baik, banyak koordinasi, banyak juga silaturahmi Dan Pak Rudy, jika ada kegiatan saya secara pribadi atau partai Juga beliau tidak pernah, tidak hadir, selalu hadir, itu aja Pak Bupati, izin, ini kan nanti kemungkinan bertarung Bapak dengan Pak Rudy Itu gimana cara menyikapinya Bapak sebagai sahabat? Sampai hari ini belum ada surat keputusan dari partai manapun yang menunjukkan untuk pertarungan di Pilkada Golkar menugaskan kepada saya untuk menjadi calon kepala daerah DPP PAN juga sudah menemukan surat tugas, rekomendasi surat tugas untuk menjadi calon kepala daerah Tadi kita mendengar, apa melihat, menyaksikan, mendengar surat penugasan langsung Dari DPP Kirindra kepada Pak Rudy Kemarin juga saya kedatangan silaturahmi oleh Pak Haji Agus Salim Juga mendapatkan mandat dari partai PKS untuk menjadi calon kepala daerah Jadi setahu saya yang memang berbentuk surat Pada hari ini baru melihat tadi Pak Rudy yang disampaikan oleh Pak Iwan, Ketua DPC Disaksikan dan kita mendengarkan arahan-arahan dari Pak Sekjen DPP Kirindra Sudah cukup jelas Golkar dan Van yang rekomendasinya sudah juga penugasan ke saya Dan baru Pak Agus Salim, saya belum mendengar juga nih dari partai-partai lainnya Mudah-mudahan 1-2 hari ini partai-partai yang belum memberikan penugasan kepada kader-kader terbaiknya Secepatnya ada penugasan agar nanti pimpinan partai di tingkat kabupaten untuk terus melakukan komunikasi silaturahmi Kesimpulannya bahwa Pilkada Kabupaten Pokor masih cukup dinamis Berarti bisa peluang untuk duit Pak Kalau saya sebagai kader, saya akan patsun kepada keputusan DPP Apapun keputusan DPP-nya Terkait dengan persoalan Pilkada, saya serahkan sepenuhnya kepada DPP, Partai Golkar, kepada Pak Ketua Umum, Pak Erlangga Saya yang terpenting menjalankan tugas bagaimana sosialisasi untuk menaikkan popularitas dan naik stabilitas Pak Wanhai juga melakukan langkah-langkah politik bersilaturahmi dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Bogor Jadi apapun keputusannya nanti, saya serahkan sepenuhnya kepada DPP, Partai Golkar, makasih